Baik selamat sore sahabat Zona Line News Saat ini saya berada di jalur jalan Boa Waisoa Tepatnya di sekitar Teluran Olekile Dan saat ini arus kendaraan Arus lalu lintas di jalur ini cukup ramai Karena memang hari ini ada Kegiatan pacuan kuda Di sirkuit Augangole Yang berlokasi di Teluran Olekile Dan disini sahabat Zona Tampak Di badan jalan ini Ada tertanam Pohon pisang Pohon pisang Yang langsung ditanam Di dalam badan jalan ini Memang belum Bisa dipastikan Inilah jalur jalan Jalur ini menuju ke Kecamatan Soa Kabupaten Ngada Jalur Lintas Boa Waisoa Dan saat ini sahabat zona lain Saya Ada seorang Bapak yang kebetulan rumahnya ada di sekitar lokasi ini Selamat sore Bapak Bapak bisa perkenalkan nama Bisa lebih kuat Petrus Bari Tanggalnya Petrus Bari Oh ya Bapak ini Bapak rumah di sekitar sini ke Bapak? Ini rumah saya Bapak rumah ada gini dengan Oh ya ya Nah Bapak Kita mungkin lebih ke sini ya Bapak Kena agak sempit jalannya Dan sampai kita Nah Bapak ini Ini di jalur jalan ini Ada pohon pisang yang Dilepas di badan jalan ini Jadi mungkin Bapak bisa ceritakan Ada yang Bapak tahu atau seperti apa? Yang tanam pisang ini Anak-anak mereka tahu bahwa jalan ini Ada rusak Oh ya ya Supaya bisa jalan hati-hati Karena disini hari-hari Sebelum ada keramaian ini Banyak silaka Ada yang masuk Ke gol Ke gol kanan ada yang keluar Oh ya ya Tabrak pagar kiri Oh ya Turun dari atas Nah dari bawah Berarti ini Ini sebenarnya tidak Tidak hadang atau menutup jalan Bapak Iya ya Hanya tanda saja Hanya tanda Bukan bahwa larangan tidak Oh bukan larangan bahwa ini Tidak boleh liwat Atau ini apa Tapi karena memang Ada jalur Bapak lebih ke sini ya Bapak Kena ada kendaraan Ini hanya Hanya tanda saja ya Bapak Supaya hati-hati Karena jalan Sepanjang jalur ini Memang sempit dan Banyak lubang ya Bapak Iya ya Bapak mungkin bisa ceritakan Mungkin selama ini ada Pernah ada kecelakaan kan Sepanjang jalur ini Ada jatuh motor Jadi yang waktu pembuka lari kuda Di cedagakan itu Hai Rabu itu Silahkan mati memang Oh iya Itu pas hari pembukaan Hai Rabu Sehingga karena Tidak karena Tidak ada lari ini Mati di rumah sakit Oh iya Tapi selain yang Kecelakaan yang Meninggal memang Ada juga yang mungkin Hanya luka Hanya luka-luka Itu terlalu Dua-tiga orang Jadi Saya tidak bisa ini Saya yang kasih bukti Yang sudah Silahkan Yang sudah Mati memang Waktu pembukaan Lari kuda itu Bapak tadi nama sahabat ini Bapak Panggilan Bapak Pire Mungkin ada harapan Harapan Bapak bagaimana Ya harapan saya Ya mungkin Dengan larangan Bukan larangan Dengan tanda ini Supaya Dari Bapak pembukaan Bapak pemerintah Kita berhati Kena jalan Sempit ini Oh iya Tapi tidak berarti Bapak dorang Sudah tutup jalan Tapi setelah ini Saya pikir Mungkin Pemerintah Atau siapapun Sudah lihat Dan mungkin Tanda ini Bisa diangkat Supaya Siapapun Pemerintah Bupati DPR Siapapun Yang ini Bisa memperhatikan Jalur jalan ini Supaya bisa Kaki lebar Kaki perbaik Bapak terima kasih banyak Selamat pagi Baik Baik Sampirsa zona lain Demikianlah Laporan dari Nagikeo Kondisi Jalan yang ada Disini Di jalur Boa WSOA Dan memang Jalurnya masih Terbilang sempit Ada kegiatan-kegiatan Atau momen-momen Seperti ini Memang Sangat Banyak memicu Kecelakaan Dan tadi Disampaikan oleh Bapak tadi Bahwa Sebenarnya Tidak Tidak Menutup Hanya Memberi Tanda saja Memberi tanda Supaya Para pengguna jalan Disini Berhati-hati Berhati-hati Karena jalan disini Banyak yang Lubang Untuk itu Pengguna jalan Baik kendaraan Roda 2 Roda 4 Lebih berhati-hati Terima kasih Selamat sore Untuk seluruh Selamat menikmati